Presiden Jokowi Dodo dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun PDIP yang jatuh pada Rabu 10 Januari 2024. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, Presiden Jokowi rencananya akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara anggota ASEAN pada pekan depan. Ari belum dapat memastikan akan berapa lama kunjungan tersebut dilakukan. Hanya saja menurutnya jika Kepala Negara berkunjung ke luar negeri, maka ada kemungkinan tidak akan menghadiri acara hari ulang tahun ke-51 PDIP yang jatuh pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Namun pihaknya masih melakukan koordinasi dan akan memberikan informasi selanjutnya terkait perkembangan agenda Presiden. Hal itu disampaikan Ari pada Jumat 5 Januari 2024 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Ari kemudian juga mengungkapkan dirinya belum melakukan update informasi apakah saat ini sudah ada undangan untuk Presiden Jokowi menghadiri acara hari ulang tahun ke-51 PDIP. Lebih lanjut saat ditanya apakah perjalanan Presiden Jokowi ke sejumlah negara ASEAN ini dalam rangka menghindari untuk hadir di agenda HUT PDIP, Ari membantahnya. Sebab menurutnya kegiatan kunjungan Presiden Jokowi baik di dalam dan di luar negeri sudah diatur sebelumnya. Adapun pada tahun ini, PDIP memang akan memperingati hari ulang tahun ke-51. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait peringatan HUT partai yang menaungi Jokowi tersebut. Sebelumnya juga sempat diberitakan Saudara Presiden Jokowi hadir dalam HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023 lalu. Saat itu, Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini isu renggangnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri masih menjadi perbincangan. Sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan Presiden Jokowi mengklaim hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!